Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, O.C. Kaligis masuk ke ruang sidang tindak pidana korupsi. Alih-alih mengikuti jalannya sidang pembecahan dakwaan, Kaligis malah meminta izin agar tidak melanjutkan sidang kamis kemarin karena merasa belum sehat. Ia mengaku butuh memeriksakan diri ke dokter, tetapi bukan sembarang dokter, melainkan dokter yang telah menjadi referensi keluarganya. Permintaan Kaligis dikabulkan hakim dan sidang ditunda hingga Senin pekan depan. Ada empat kali saya minta kepada KPK. Nanti saya kasih seteratnya. Ditolak oleh Yohan Budi karena Terawan tidak independen. Tanggal 21, saya ngomong sama semua dokter yang diandukan oleh kata-kata KPK. Ada 12 dokter. Mereka telepon Terawan, langsung Terawan bilang setuju, memeriksa saya. Lucunya itu waktu tanggal 21, second opinion, bukan first opinion. Siapa first opinion? Memang direkayasa ini. Makanya saya pikir ya, pasal 58 KUHAP, kan si Yohan Budi kan udah lolos pansel. Masa undang-undang aja nggak tahu? Itu aja. Jadi saya memang sakit ya, dan sakit saya penyumbatan di sebelah kanan. Nanti saya kasih ada kok, buktinya semua ada.